Bapak RW punya inisiatif bagaimana warga bisa tidak kekurangan lagi ya, seperti di kemina padi ini, tanam sayur-sayuran, tanam lomba cabai, bikin kolam ikan. Sejak Covid-19 kemarin sudah bisa dipanen, warga bisa ngambil ikan, bisa ngambil sayur-sayuran gratis. Kita berbawakan dengan jumlah jiwa dalam satu kakak, karena caranya harus membawa fotokopi kakak. Kalau dalam kakak itu ada tiga jiwa, itu ya untuk sekali konsumsi kan setengah kilo aja sudah cukup. Selebihnya ya tinggal dikali lipatkan berapa. Kita berharapnya itu bisa merasa. Bikronnya bukan petani. Kita ilmu untuk pertanian maupun perikanan itu ya minim sekali, sehingga kita kadang belajar dari YouTube, dari internet. Untuk paginya sekitar gabah. Gabah kering itu satu ton lebih lah. Di samping menghasilkan nasi, juga bisa menghasilkan lautnya sekaligus. Di sela-sela pematangnya itu bisa dikasih tanaman sayuran. Kotoran ikan dan sisa pakan itu justru bisa dijadikan pupuk. Itu hampir semua hama pagi, warang sundep dan semakinya itu nggak ada. Tidak perlu menggunakan bahan kimia untuk menyemprot. Maka bisa dikatakan dia itu bisa menghasilkan beras urgan. Sistem minapadi ini bisa diterapkan di lahan di mana ada air yang cukup menjamin dalam satu siklus produksi. Ini dari mulai tanam padi, tebar benih ikan, sampai panen ikannya menjadi ikan konsumsi dan padinya. Minapadi tidak hanya berkembang menjadi minapadi saja, tetapi juga minapadi plus pariwisata. Untungnya bisa berlebih jadi. Vista Otawan itu ternyata juga bisa mendongkrak kegiatan-kegiatan lain. Yang berkembang bagus baru seliman. Saya mencoba dan mencoba terus ada kenaikan hasil. Walaupun dengan minapadi itu untuk biaya operasionalnya cukup tinggi, naik sekitar 7-8 juta per seribu meter. Itu di biaya awal. Akan tetapi walaupun tinggi tapi di biaya selanjutnya sudah agak berkurang. panen ikan dan padinya, rata-rata saya kalkulasi per bulan sudah naik sekitar 800 ribu per bulan. Padi nya lebih berbobot, lebih mentes. Terus lagi mengarah ke organik per seribu meternya. Kita mengeluarkan pupuk kimia sekitar 35 kg, tapi hasilnya tetap bagus. Karena dengan minapadi ini otomatis dari kotoran-kotoran ikan itu sendiri juga akan membantu kebutuhan nutrisi di tanaman itu sendiri. Kita tidak mengeluarkan untuk biaya matun ataupun penyiangan terhadap padi. Kita akan mencoba inovasi-inovasi yang baru terutama di selain minapadi, kita punya minapadi, minapadi, minapadi. Jadi walaupun lahan dengan minimal akan membuahkan hasil yang maksimal. Saya mencoba 500 meter budidaya minat timun dengan biaya kurang lebih 3.500.000. Budidaya minat timun dan ikan sama timun itu menghasilkan kurang lebih 6 juta rupiah. Dan ditambah lagi sama ikan sekitar 3.500.000. Merubah mindset petani untuk menjadi pembudidaya, keterbatasan modal. Solusi yang kita tawarkan mengalokasikan Bantuan untuk para petani mulai dari pembuatan caren sampai dengan sarana-prasarana terus kemudian peni dan pakan. Nah ini minapadi ini perlu kembali digalakkan. Penyuluhan-penyuluhan perlu diberikan kembali. Percontohan-percontohan dengan perlu diberikan kembali. Jadi hasil padi yang dihasilkan oleh minapadi itu harganya lebih bagus, lebih tinggi. Saya yakin para petani ini sangat senang sekali. Kalau itu bisa diterapkan, pertanian itu bisa berlanjut. Bisa menjadikan ketahanan pangan. Kita tidak perlu impor dan seterusnya siklus itu bisa berlanjutan terus menerus. Karena disinilah sebenarnya kita bisa menjamin atau kita bisa menghasilkan pangan dari berbagai macam sumber. Terima kasih telah menonton!